Intro Selamat siang Expo Subdate bersama saya Sasa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Bekasi Pihak Kepolisian Sektor Cabang Pungin, Polres Metro Bekasi mengembalikan sepeda motor kepada pemiliknya pada hari Selasa 5 April 2022 Sepeda motor tersebut merupakan hasil cipta kondisi yang dikelar Mapolsek Cabang Pungin Berawal dari hasil operasi cipta kondisi beberapa hari yang lalu pihak Kepolisian berhasil mengamankan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan Berkat hasil tersebut, sepeda motor Honda Merkbit berhasil diamankan pihak Kepolisian Polsek Cabang Pungin Kepada media, Kapolsek Cabang Pungin AKP Robin mengatakan Berdasarkan informasi pemilik sepeda motor yang telah mendatangi dan melaporkan kehilangan motornya kepada Polsek Cabang Pungin dengan membawa bukti surat-surat kendaraannya Akhirnya sepeda motor tersebut dapat dikembalikan setelah sang pemilik kehilangan sepeda motornya 3 bulan yang lalu Ibu Dewi Wahyuni pemilik sepeda motor mengatakan Kejadian bermula saat sepeda motor miliknya sedang dipakai oleh anaknya Tiba-tiba di tengah jalan diperhentikan oleh orang tak dikenalnya Dan beralasan ingin meminjam motor tersebut Lalu sejak saat itu hilang entah kemana Dirinya bersyukur dan berterima kasih kepada pihak Kepolisian Polsek Cabang Pungin Yang sudah bekerja keras menemukan sepeda motornya Berkat adanya operasi cipta kondisi yang dilakukan pihak Kepolisian Polsek Cabang Pungin Sepeda motor yang mirip dengan motor yang dilaporkan hilang oleh pemiliknya tersebut Setelah anggota mengecek dan diinformasikan kepada Dewi bahwa motor ada di Polsek Cabang Pungin Kapan hilangnya? Sekitar bulan Januari hilang ya Pak Bagaimana bisa hilang Bu? Waktu itu motor ini dipakai anak saya Dia mau keluar untuk memberi sesuatu Nah di tengah jalan ada yang manggilin Ini dek Bapak minta tolong Mau pinjam motornya karena ada yang kecelakaan Setelah dipinjam Tiba-tiba anak saya ditinggal Motor itu dibawa pergi gitu aja Nah setelah itu ya Nggak pernah ada kabar berita lagi motor saya hilang Dari mana Ibu bisa tahu motor Ibu berada di Polsek Cabang Pungin? Waktu berselang nggak lama lah Dari motor saya hilang itu ada polisi yang memberikan kabar kepada saya Bahwa motor saya sudah ditemukan di Polsek Cabang Pungin Kabupaten Kasi Gimana kesan Ibu setelah tahu motornya ditemukan di Polsek Cabang Pungin? Saya sangat berterima kasih sekali ya kepada Polsek Cabang Pungin yang sudah bekerja keras Yang setiap hari mungkin setiap malam berpatroli untuk Apa namanya Raja-raja Setiap malamnya alhamdulillah sekarang sudah ketemu di balan Ramadan ini Alhamdulillah Pesan Ibu kepada masyarakat yang lain, bagaimana? Pesan saya kepada masyarakat yang lain untuk lebih berhati-hati lagi, terutama yang punya anak kecil seperti anak saya, jangan diberikan motor atau dipinjamkan motor untuk membeli atau sekedar les ataupun sekedar apapun, jangan. Harga sangat berbahaya untuk anak kita sendiri juga untuk semuanya. Terima kasih Ibu. Dari Kabupaten Bekasi, Tim Expos Update melaporkan.